Hati-hati Makanya jangan sampai hati ini dipenuhi dengan sifat hasad Lihat saudaranya, Masya Allah, sedang riang gembira Ya, naik motor kesana kemari, uh Udah hasad Hasadnya diproses naik ke kepala, dilemparkan ke matanya, dilemparkan ke motor dan saudaranya Saudaranya jatuh kecelakaan Dosa besar Hasad dan ain, kata Ibn Qayyim, termasuk dosa besar Makanya Allah berfirman mensyarih hasidin idha hasad Kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari apa? Juleknya, tukang hasad, kalau lagi ingat hasadnya, ngeri Tukang hasad, gak ingat hasadnya, sudah ngeri Ingat hasadnya, lebih ngeri Nah, kalau ada orang punya keutamaan Apa? Ya, Alhamdulillah, kita doakan keberkahan kepada dia Ya, Allah berfirman Dan itu keutamaan dari Allah Yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki Kalau sudah Allah berkehendak, ya jangan hasad Karena itu kehendak Allah Allah berikan dia keutamaan Maka doakan keberkahan kepada dia Jangan dihasati Ya, dia punya keutamaan Berarti siapa yang memberikan keutamaan? Allah Kalau ada orang punya keutamaan Kita bukan cinta karena keutamaan murni Jadikan cintanya kita kepada yang memberi keutamaan Yaitu Allah SWT